Musim kemarau yang masih terjadi di Kabupaten Bandung menyebabkan sejumlah daerah mulai kekurangan air, salah satunya di wilayah Dayeh Kolot. Meski dikenal daerah banjir, namun saat musim kemarau, wilayah tersebut selalu kekurangan air. Untuk membantu warga, pihak Polsek membagikan air bersih ke titik-titik yang kini mulai kering. Kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung mulai mengkhawatirkan tidak hanya pada pertanian, namun pemukiman warga pun mulai dirasakan. Petugas dari Polsek Dayeh Kolot membagikan air bersih kepada warga di Kampung Cilisung Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung, Rabu Siang. Di wilayah ini sudah tiga bulan terakhir warga mulai kekurangan air. Bantuan air ini diserbu oleh warga, karena air yang dibagikan petugas ini merupakan air bersih, selain bisa digunakan keperluan sehari-hari juga bisa dikonsumsi. Menurut Kapolsek Dayeh Kolot Kompol Sunderajat, pihaknya sejak beberapa hari terakhir berkeliling membagikan air bersih ke lokasi yang mulai kekurangan air. Dalam satu minggu ada sekitar 5.000 liter air yang dibagikan kepada warga. Menjelang situasi musim kemarau ini, yang sehyogianya memang desa Dayeh Kolot ini, kalau musim penghujan, air berlebihan. Sekarang di musim kemarau, air kekurangan. Untuk itu, kami dari pihak kepolisian selalu menyiapkan setiap minggu rutin, satu tenke air untuk warga masyarakat sekitar desa Dayeh Kolot. Sedangkan menurut warga Ibu Neng, meski wilayahnya merupakan langganan banjir di setiap musim hujan, namun saat memasuki musim kemarau, air selalu kekurangan. Dengan adanya bantuan air bersih ini, sangat membantu warga di lokasi yang kini mulai dilanda kekurangan air, Pemkap Bandung sendiri sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan selama musim kemarau ini karena sebagian besar wilayahnya sudah mulai kekurangan air.